Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi sistem informasi berbasis komputer dengan anggota Hyrun Nisa NIM-09 dan saya sendiri Atala Adelina Faini NIM-51 Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai apa itu definisi, kemudian komponen, model serta manfaat dari sistem informasi berbasis komputer Oke, disini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem informasi berbasis komputer Sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System merupakan sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan biasanya digunakan untuk suatu alat bantu pengambilan dalam keputusan Nah, sistem informasi berbasis komputer juga mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan yang penting dalam sebuah sistem informasi Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya Akan tetapi, pada praktiknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer Sistem informasi yang akurat dan efektif biasanya dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah Computer Based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer Nah, selanjutnya disini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari sistem informasi berbasis komputer Di mana terdapat beberapa komponen Yang pertama yaitu ada hardware yang terdiri dari komputer, scanner, printer, dan jaringan Dan yang kedua ada software yang merupakan kumpulan dari beberapa fungsi ataupun perintah yang ditulis dengan aturan-aturan tertentu Untuk memerintahkan komputer dalam melakukan tugas-tugas tertentu Nah, software sendiri dapat digolongkan menjadi sistem informasi, aplikasi, dan bahasa pemrograman Yang ketiga ada data Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan suatu kesatuan yang nyata Yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar dalam suatu informasi Yang keempat ada prosedur yang merupakan strategi, kebijakan, metode, dan aturan untuk menggunakan sistem informasi berbasis komputer Yang terakhir ada manusia Di mana komponen yang terlibat dalam komponen manusia meliputi operator dan pemimpin sistem Di mana dalam pembagian tugasnya harus rinci dan jelas Sehingga sistem informasi dapat berjalan dengan baik Berdasarkan slide PPT yang telah ditampilkan, diketahui bahwa sistem informasi berbasis komputer berevolusi Menjadi beberapa model yang terdiri dari Pertama adalah fokus awal data atau bagaimana mendapatkan data Di mana sistem informasi akuntansi atau SIA ini disebut juga dengan pengolahan data elektronik SIA adalah sistem informasi yang melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan SIA sebagai pengolahan data perusahaan akan menghasilkan beberapa output informasi Dalam bentuk laporan akuntansi standar Kemudian yang kedua adalah fokus baru pada informasi Yaitu bagaimana mengolah data Sistem informasi manajemen atau SIEM adalah integrasi manusia dan mesin guna menyediakan informasi Untuk mendukung fungsi operasional pada manajemen Fokus revisi pada pendukung keputusan Sistem penunjang keputusan atau SPK merupakan suatu sistem komputer Yang interaktif dan membantu membuat keputusan dalam Menggunakan dan memanfaatkan data maupun model Untuk mecahkan masalah yang tidak terstruktur Fokus kini pada komunikasi Otomatisasi perkantoran adalah sebuah sistem elektronik formal dan informal Terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi Di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan Misalnya aplikasi email, voicemail, video conferencing, dan lain-lain Dan yang terakhir adalah fokus potensial pada konsultasi Sistem pakar adalah program komputer yang memberikan konsultasi kepada para pemakai Mengenai cara pemecahan masalah Sistem pakar ini dianggap lebih mampu untuk menjelaskan alur penalarannya Dalam mencapai suatu pemecahan tertentu dibandingkan dengan sistem pendukung keputusan Kemudian untuk manfaat Sistem informasi berbasis komputer memiliki beberapa manfaat Baik pada bank maupun organisasi dan perusahaan Pertama bagi bank Bank menggunakan sistem informasi berbasis komputer Untuk mengolah cek-cek dari nasabah Kemudian pembuatan laporan dari rekening maupun transaksi yang terjadi Yang kedua bagi organisasi atau perusahaan Organisasi atau perusahaan menggunakan sistem informasi berbasis komputer Untuk meningkatkan pendapatan Meningkatkan pelayanan Mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan agar lebih efisien Meminimalisasi terjadinya kesalahan Memperbaiki pengambilan keputusan Serta memperbaiki keamanan data Selain itu, adanya pengembangan sistem informasi bagi pengendalian manajemen Dapat menghemat waktu, biaya, meningkatkan efektivitas Serta merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi Demikian penjelasan mengenai definisi, komponen, model, serta manfaat Dari sistem informasi berbasis komputer Yang dapat kelompok kami sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!